Halo teman-teman balik lagi bersama aku disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini aku ingin menjelaskan Arti dari warna icon dolar yang berada di youtube Karena kemarin ini ada beberapa orang teman Yang nanyain sama aku kok ada icon dolarnya sih Kok yang punya aku belum ada Kok ada warnanya sih seperti apa sih Aku kok belum ngerti Oke teman-teman di video kali ini Aku akan berusaha untuk menjelaskan arti dari Warna icon dolar yang berada di youtube Makanya kalian jangan kemana-mana Terus pantengin channel ini Sampai selesai Hai warganet Udah pada subscribe belum? Kalau belum aku tunggu ya Jangan sampai gak subscribe ya Ntar aku nangis nih Oke teman-teman balik lagi bersama aku disini Seperti yang tadi aku bilang bahwa di video kali ini Aku akan menjelaskan arti dari warna icon dolar Yang berada di youtube Seperti yang kita ketahui bahwa di youtube itu Ada beberapa warna icon dolar Yang pertama ada warna hitam Yang keduanya ada warna hijau Yang ketiganya ada warna kuning Yang keempatnya ada warna biru Yang kelimanya ada warna hijau Tapi kayak dibagi gitu ya Kayak terbagi gitu ya teman-teman Yang keenamnya ada warnanya itu hitam Warna dolarnya itu tapi dicoret Oke disini aku akan menjelaskan satu persatu Yang pertama warna hitam Kalau misalnya di video kalian ya teman-teman Ada warnanya hitam icon dolarnya Itu tandanya bahwa video kalian itu belum dimonetize Jadi kalau misalnya kalian ingin mendapatkan iklan Harus terlebih dahulu diaktifkan monetasinya Terus yang kedua Kalau misalnya di video kalian ada tanda dolar Yang warnanya itu hijau Itu artinya bahwa channel kalian Atau video kalian sudah benar-benar terhubung Dengan google adsense Yang dimana itu artinya Video kalian itu udah layak mendapatkan iklan Dan nantinya bisa mendapatkan pundi-pundi Hasil dari google adsense Yang dimana hasil tersebut Bisa menjadikan penghasilan seumur hidup Asalkan video kalian gak dihapus ya teman-teman Yang ketiga Gimana ya Oh gini aja ya Yang ketiga Kalau misalnya di video kalian itu Warna dolarnya itu berwarna kuning Itu artinya ya teman-teman Bahwa video kalian atau channel kalian itu Sedang dipinjau oleh pihak youtube Nantinya itu apakah layak atau enggaknya mendapatkan iklan Itu kan terserah pihak youtube Jadi bagi teman-teman yang sekarang Icon dolarnya itu di videonya atau di channelnya itu Banyaknya itu yang warnanya kuning Itu berarti kalian itu sedang tahap peninjauan Dan saya doakan ya teman-teman Mudah-mudahan kalian cepat-cepat ditinjau Cepat-cepat berubah warna ikon dolarnya itu Jadi hijau Dan cepat-cepat dapat iklan Cepat-cepat dapat penghasilan ya teman-teman Amin Yang keempat Kalau misalnya kalian menemukan warna ikon dolarnya Di dalam video kalian itu warnanya biru Itu sama artinya Dengan ikon warna hijau Yaitu channel kalian atau video kalian Sudah benar-benar terhubung kepada google Dan sudah bisa mendapatkan iklan Dan mendapatkan hasil Nah hasilnya itu bisa seumur hidup ya Seperti yang tadi saya bilang Dengan catatan Bahwa video kalian itu jangan dihapus Yang kelima Kalau misalnya di video kalian itu Atau di channel kalian itu Banyak ikon dolar yang berwarna Hijau Tapi agak terbagi Kayak gitu ya teman-teman Nah itu artinya Bahwa pendapatan kalian Atau penghasilan kalian Dari adsense itu Nggak sepenuhnya milik kalian ya teman-teman Itu dibagi dua ya Misalnya kalau disini itu Kalian itu sering bikin video-video Misalnya kayak apa ya Kayak cover-cover lagu Kayak gitu ya Nah itu adsense kalian itu Otomatis dibagi dua Dengan orang yang memiliki lagu tersebut Ya teman-teman Jadi nggak semuanya itu Hasilnya utuh buat kalian Terus yang ke-6 Nah ini yang ke-6 Yang ikon dolarnya itu berbahaya Karena apa ini Udah warnanya hitam Dicoret lagi ya Kenapa aku sebutin itu berbahaya Karena itu benar-benar Bahwa video kalian itu Sudah ditolak mentah-mentah Oleh google adsense Alias nggak bisa diuangkan lagi Tetet Kenapa seperti demikian Karena mungkin saja Dalam video-video kalian itu Melanggar komunitas Atau aturan komunitas Di youtube ya Seperti misalnya Video kalian itu Atau konten-konten kalian itu Mengandung unsur Fornografi Kekerasan Sara Hurwara Dan sebagainya lah Kayak gitu ya Tetapi yang anehnya Ini juga sebenarnya terjadi Pada Video-video aku ya Di channel-channel aku Yang dulu itu Itu semua videonya itu Aku itu berlambangkan Icon dolarnya itu Warnanya itu Hitam dan dicoret Padahal ya teman-teman Di video-video aku itu Nggak pernah ada Yang namanya Pornografi Nggak ada Kekerasan Yang nggak ada Unsur Sara Yang nggak ada Saya cuma nge-vlog Nge-vlog biasa aja Seperti ini Tapi Aku pun nggak tahu Kenapa itu video-video aku Semuanya Jadi berlambangkan Dolarnya itu Hitam yang dicoret Seperti demikian Nah itu artinya Bahwa Video-video aku itu Udah benar-benar Ditolak mentah-mentah Oleh adsense Atau google adsense Dan nggak bisa lagi Untuk dimonetize Jadi Nah teman-teman Mungkin itu saja ya Penjelasan dari aku Tentang arti dari warna Icon dollar Yang berada di youtube Mudah-mudahan ini Bermanfaat Dan membantu Bagi teman-teman Yang belum tahu Tentang arti dari warna Icon dollar Dari saya terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai berjumpa lagi Di video saya Berikutnya Wassalam Bye-bye